Intro Pemirsa akibat terjerat kabel fiber optik yang membentang di jalan, seorang wanita pengendara sepeda motor menderita luka robek di bagian leher. Korban juga harus dioperasi akibat luka yang dialaminya. Wanita bernama Raisa Ishani Gayatri, 21 tahun, yang mengalami ruka robek di leher dan harus menjalani perawatan medis ini adalah korban kabel fiber optik yang membentang di jalan. Kabel fiber optik membentang di jalan yang menjerat korban berada tidak jauh dari rumah korban. Ayah korban, Dedy Rahmat, mengatakan peristiwa anaknya terjerat kabel fiber optik terjadi di malam hari saat korban mengendarai sepeda motor. Akibat luka yang dialaminya, korban menjadi sulit menelan dan bernapas karena adanya pembengkakan dan disarankan dokter untuk dioperasi. Tadi malam itu anak saya sekitar Isha ya, sebelum Isha lah, keluar rumah, bawa motor, berncana mau beli makanan, makan-makan ringan karena dia untuk bawa ke kantor karena dia makan-makan ringan. Jadi kebetulan pakai motor, pakai motor dia jalan, nah sampai di lokasi kejadian itu dia tidak melihat ada kabel dari WIB ini yang menjuntai melintang di tengah jalan, di tengah jalan. Jadi kabel itu menjerat lehernya sampai jatuh dia, sampai buka lehernya. Nah lehernya mengalami ruka robek, ruka sayat, panjangnya dari ujung sini sampai ujung sini. Dedy juga mengaku tidak membawa peristiwa yang dialami anaknya ke jalur hukum. Ahad Laila Isnin melaporkan.